Hai gengs, ini adalah video lanjutan dari video yang membahas mengenai Laneige Cushion Neo dengan warna 31N. Nah, ini adalah penampilan gue hanya pakai cushion aja dan gue mau melanjutkan makeupnya. Tapi karena disini gue mau testing satu compact powder yang baru, jadi kalian jangan skip ya. Stay tune! Hai gengs, balik lagi sama gue Riri disini di DR Stories. Oke, jadi gue coba ini mikrofonnya kayaknya gue kan karena baru ya, jadi masih belum canggih. Ini menurut gue masih cempreng dan agak sedikit keresek-keresek, kurang bulet suara gue. Entah dari mikrofonnya, entah dari settingannya atau apa. Tapi ini kali pertama gue di dua episode ini pakai mikrofon ini. Jadi, kalau suaranya malah jadi cempreng gak jelas, gue dimaklumi dulu ya. Nanti gue sambil belajar lagi how to use this microphone properly. Oke, nah gengs, jadi gue mau memperkenalkan satu compact powder yang kemarin itu lumayan banyak orang omongin. Dan salah satunya, salah duanya, salah duanya gue lihat di videonya Tasha Farasha dan Liv Junkie. Dia juga pakai ini dan mereview produk ini. Jadi, gue agak penasaran emang apakah sebagus itu. Gue udah pakai cushion yang 31N, Laneige Neo Cushion yang glowy, yang pink. Dan gue mau nimpak dengan ini dia produknya. Pasti udah pada tahun nih kayaknya ya, kalau belum ya ditonton videonya. Lux Crime atau Lux Crime, bacanya apakah gerangan? Blur and Cover Two-Way Cake. Jadi ini Two-Way Cake, ada tiga shades. Dua shadenya gue taruh di sini, tapi yang gue punya adalah Opera. Opera ini adalah shades ketiga atau yang paling gelap yang dia punya. Di boxnya itu tertulis, Shine Control, Covering Imperfections, Soft Focus, Blurring Effect, Silk, Velvet, Made Finish. Di belakangnya lagi ternyata yang menarik adalah dia ada ingredients titanium, dioxide. Yang kita tahu dia ada di sunblock atau sunscreen yang fisikal atau yang mineral. Artinya kayaknya produk ini mengandung SPF, cuman gue liat-liat, gue bulak-balik enggak nemu. Dan gue enggak sempat browsing, mohon maaf, player patin. Gue buka ya penampilannya. Dalam kotaknya kayak gini. Dan packagingnya kayak gini. Jadi ada bulatnya di tengah, lu ada kotaknya. Gue enggak ngerti sih, kalau dari sisi warna gue cukup suka karena warnanya kayak dark green gitu. Kalau warna yang agak gelap-gelap gitu kan emang menimbulkan kesan mewah ya. Cuman, honestly speaking, gue kok enggak suka ya dengan bentukan kotak terus tiba-tiba ada bulatnya gini. Gue enggak paham. Mungkin dia mau bermasuk unik, tapi buat gue ini enggak se-cakep itu sih. Gue enggak terlalu impresif dengan modelannya. Sekarang kita buka. Nah, ini adalah shades-nya. Belakangnya opera, namanya. Oke, nah si ininya, si siapa? Si sponge-nya ada di dalam sini. Kayak gini. Bentuknya kayak sponge beauty blender ya, kayak begitu ya. Gue sih udah pernah coba, sponge-nya menurut gue kurang enak. Karena gini, karena gue ngebandingin sama yang adalah hilang. Gue enggak tahu bagian gue cari kok hilang tuh bedak. Jadi gue ini lagi mencoba mengganti mineral powder gue yang gue beli di Sephora. Which is mereknya Sephora. Kenapa? Karena itu mahal ya, 300 ribuan. Tapi itu covering-nya eden banget. Keren banget. Jadi, begitu lo apply tuh, pori-pori lo ketutup. Itu kayaknya ada di video makeup-makeupan gue disini. Lo lihat aja, gue pakai bedak itu. Itu tuh makeup-nya ketutup dan ngales-nya tuh gampang banget. Dan spreading-nya gampang banget. Dan ringan banget gitu. Gue suka banget bedak kayak Sephora itu. Cuman, kesel. Karena 300 ribu lebih. Jadi, gue mau mencoba memakai si Opera Luxe Crime ini. Atau Luxe Crime. Luxe kali ya, Luxe Crime ya. Luxe Crime ini gue mau coba. Apakah teksturnya mirip atau bisa gue gantikan. Karena ini harganya cuman 100 ribuan, Bo. Gue mendekat ke kamera karena gue akan mulai aplikasi. Oke. Oke, cukup dekat. Oke, gue mau coba dulu pakai ini. Dan menceritakan perasaan yang gue rasakan. Dan lihat cover-nya. Oke. Kelihatan gak sih, gengs? Perbedaan warnanya langsung. Oke. Oke. Nah, langsung kelihatan banget bahwa dia, apa ya. Velvet finish ya. Agak sedikit matte. Which is si Sephora juga gitu. Si Sephora itu juga enak. Cuman ini, kalau gue apply pakai ini. Kesan yang gue dapatkan gak seperti waktu gue meng-apply mineral powder-nya. Two-way cake-nya Sephora. Jadi, Sephora itu mineralnya two-way cake. Karena dia mengandung foundation juga. Tapi itu kalau gue pakai itu tuh ya ampun. Pede loh gue tuh langsung. Kayaknya coverage-nya bagus banget. Di gue ya. Ingat ya, orang beda-beda ya kondisi kulitnya ya. Di gue tuh coverage si Sephora tuh keren banget. Nah, ini muka gue separoh seperti ini. Kelihatan bedanya gak sih setelah pakai ini? Warnanya dengan warna yang setelah pakai Neo Cushion yang 31N gimana? Kamu bisa lihat gak? Nah, sekarang karena gue penasaran. Apakah si Sephora itu juga karena sponge-nya yang enak. Jadi, gue mau coba pakai sponge-nya Sephora. Nih, sponge-nya Sephora tuh bulak-balik. Yang ininya tuh lembut banget. Ini karena udah kepakai ya jadi warna gini. Sebenernya warna putih. Lembut banget. Jadi, kayak ada bulu-bulu halusnya gitu. Yang gue gak tahu ini sebenarnya tujuannya buat apa yang ini. Dan gue gak pernah pakai. Jadi, gue cuma selalu pakai yang ini. Gue mau pakai ya. Gue mau pakai-pakai yang ini ya. Beda gak rasanya? Beda, Bo. Emang sponge-nya berarti yang menentukan. Sponge menentukan aplikasi. Ini aja gue langsung ngerasa beda. Kalau yang tadi tuh kayak agak seret gitu loh. Agak ngaret ada. Kayak agak karetnya. Kalau ini tuh halus banget. Dan bisa gue set gitu loh. Bisa apa ya. Di usap. Kalau yang tadi tuh kalau di usap kayaknya bakalan rusak sih base-nya. Oh iya. Oke. Confirm bahwa ternyata Sephora itu ininya juga enak. Dan gue akan ganti pakai si ini pakai yang bekas Sephora. Karena masih bagus. Oke. Untuk coverage. This is not so bad. Ada perbedaan coverage. Mungkin karena jadi perbedaan coverage-nya lumayan. Kalau yang si mineral itu lumayan langsung tutup gitu pori-pori. Kalau ini juga nutup pori-pori. Cuman somehow karena gue udah nyoba biasa pakai. Jadi gue tahu nih bedanya gitu kan. Gue kurang bisa menceritakan ke kalian. Tapi ini not bad. Ini not bad. Artinya gue bisa aja mengganti ini dengan sepertiga harganya Sephora. Senang sekali aku. Dan warnanya pun cukup masuk ya di gue. Jadi gak terlalu putih. Gak terlalu bikin muka gue kelihatan lebih putih daripada kulit asli gue. Oke. Dan kalau Sephora itu kalau gue gak pakai foundation pun lebih enak. Iya nih warnanya bagus nih. Warnanya masuk banget ke kulit gue. Tuh udah enak. Cukup enak. Cukup enak gengs. Oke. Sekarang gue mau ngelanjutin makeupnya dulu. Supaya nanti bisa kita lihat hasil akhirnya. Oke. Oke gengs. Gue udah selesai makeup. Menurut gue. Kalau gue ngaca. Dia memang tidak memberikan kesan yang sangat matte. Ini agak beda sama Sephora yang gue punya. Kalau Sephora itu agak matte ya. Maksud gue tuh kayak. Apa ya. Bener-bener dia. Satu coverage. Coveragenya beda banget. Dia lebih dalam kayaknya. Lebih flawless muka gue kalau pakai itu. Yang kedua. Dia lebih matte sedikit. Tapi tidak menimbulkan kesan kering. Karena dia mineral. Nah kalau ini coverage-nya. Enggak sama tingkatannya sama Sephora. Tapi cukup memuaskan. Dan dia juga tidak terlalu matte jatohnya. Ini gue. Gue pakai highlighter daerah sini. Daerah sini. Idung dan sini. Tapi disini kan enggak nih. Cuma sekarang udah sedikit mulai kelihatan agak mengkilat berminyak. Jadi menurut gue ini. Enggak matte finish banget sih gitu. Ya makanya tadi dia bilangnya silky ya. Tapi karena gue emang senengnya glowing. Glowy muka gue. Jadi gue don't mind at all. Malah gue biasanya gue semprot lagi pakai ini. Biar. Biar tambah glowing. Muka gue. Well anyway. Si nano spray ini bermanfaat banget buat gue lah intinya. Oke geng. Segini aja videonya. Jadi menurut gue Luxcrime ini patut dicoba. Dengan harga 100 ribuan sekian. Ini worth it. Untuk menggantikan Sephora. Walaupun kualitasnya beda. Tapi ini tetap bisa gue pakai sebagai bemperan lah. Ibaratnya kayak gitu. Sephora-nya mungkin lain kali nanti gue beli lagi aja. Tapi kalau ternyata kayak gue. Aduh males banget ya mikirin 300 ribunya. Ini bisa dipakai sama gue. Oke. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe. Kalau belum subscribe. Di likes dong video gue. Dan di share. Kalau bisa di social media kalian. Biar temen-temen kalian juga bisa menemukan channel gue. Gitu. Dilihat lagi video lainnya gue disini. Salam kulit sehat. илhat. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!